sesuatu yang tidak diinginkan atau seperti apa yang ada di bayangan mereka, ya itu kira-kira bagaimana cara kita selaku apotekar menjelaskan dan memberikan konsulin kepada ibu hamil yang mengalami hormon ini. Baik, terima kasih. Untuk ibu hamil, tetap sama terapi untuk klinik pertamanya adalah terapi konservatif, jadi terapi non-farmakologi, jadi mulai dia tinggi serat, kemudian asupan minumnya harus adekuat, kemudian saya juga pernah membaca bahwa senam kegel itu pada ibu hamil itu juga bisa membantu untuk mengurangi resiko konsipasi, jadi mengurangi juga resiko untuk mengedang. Terima kasih apotekar lupi. Sini kembali ada kasus lagi, ini dok, dokter Irsan, ini terkait hemoroid eksternal. Nah, untuk ibu hamil yang mengalami hemoroid eksternal, ini apakah berbahaya dok? Dan kemudian pada saat ibu hamil ini sudah selesai melahirkan, apakah penyakit hemoroidnya ini bisa sembuh atau mungkin malah bisa tambah parah? Itu bagaimana dok? Baik, seperti saya sampaikan pada komplikasi, pada dasarnya hemoroid ini tidak membahayakan dalam makna kehidupan. Jadi, apalagi kalau eksternal, lebih tidak berbahaya. Tetapi, rasa nyamannya terganggu, kualitas hidupnya terganggu, gerakannya terganggu. Jadi, membahayakan sih tidak. Tetapi, tentunya tidak enak apabila ada hemoroid eksternal. Karena ini bisa dengan nyeri. Jadi, seringkali hemoroid eksternal ini mengganggu karena nyeri. Apakah setelah melahirkan hemoroidnya bisa hilang atau bisa membaik? Jadi, banyak hemoroid eksternal yang kemudian mengecil tanpa tindakan, kemudian meninggalkan skin tag kayak kulit, bekas-kulit, bekas hemoroidnya. Jadi, memang bisa mengecil. Justru mengecil, bukan membesar. Karena tekanannya kan berkurang. Demikian jawaban saya. Ya, terima kasih dokter. Dan ini ada lagi pertanyaan terkait hemoroid grade 3 dok. Nah, apakah ada kemungkinan kalau seandainya pasien itu menderita hemoroid grade 3 ini untuk turun grade dok? Atau malah nanti setelah pengobatan bisa menjadi naik grade? Itu bagaimana dokter? Ya, dua-duanya bisa terjadi. Turun grade, bisa. Ada orang-orang yang melaporkan misalnya hemoroidnya muncul. Saya suka dapatkan, habis perjalanan jauh, duduk lama di bus atau di sawat, kemudian hemoroidnya jadi prolapse. Dan kemudian nanti setelah dia kembali pada aktivitas semula, makannya bisa diatur, dia juga tidak duduk lama, dia bisa turun sendiri. Jadi, hemoroid juga bisa turun sendiri tanpa tindakan apa-apa. Tapi terutama yang bisa begitu adalah tiga, dua. Empat, seringkali sulit untuk menjadi tiga, walaupun itu bisa. Apakah dengan tindakan bisa naik lagi? Bisa. Kami lakukan ligasi. Setelah ligasi, enak. Tapi bisa nanti setahun kemudian muncul lagi dengan hemoroid. Jadi, bukan ligasinya membuat naik, ligasinya membuat turun, operasinya membuat turun, tapi beberapa waktu setelah itu muncul lagi hemoroid. Jadi, sekali lagi, semua tindakan ini bukan tindakan yang bisa membuat hilang selamanya. Saya suka contohkan, kadang-kadang pasien tidak mengerti, kok muncul lagi? Ini sebetulnya sama saja kayak orang keriput, operasi plastik ditarik terus kencang. Habis itu ya keriput lagi dengan bertambahnya umur atau adanya faktor risiko pada hemoroid. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih, dok. Dan kemudian untuk yang hemoroid grade 4, dok, apakah penata laksanaannya itu harus dengan operasi, dok? Dan kalau selanjutnya tidak dengan operasi, apakah itu memungkinkan untuk sembuh kembali, dok? Ya, seperti saya sampaikan, grade 4 ini sulit. Dia kan sudah keluar, ya. Tidak bisa masuk lagi. Apakah dia bisa turun pelan-pelan? Ada, ada yang turun. Ada kasus yang takut operasi, akhirnya dengan segala macam, waduh saya nggak mau operasi. Karena operasi itu terkenal, setelah operasinya kan nyeri. Kemudian pasien ini, pokoknya saya mau obat saja, kemudian pasien ini mau pakai ardium dalam hal ini, dan dia jalanilah semua anak sehat, kemudian bisa turun. Tapi, tidak semua bisa begini. Jadi, seperti disampaikan oleh Prof. Duki tadi, kita harus lihat nih, paling tidak seminggu. Kalau bisa perbaikan, oke, kita tunggu. Tapi kalau masih tetap bertahan, atau ada juga yang memang nggak bisa ditunggu, kalau ada stromosis, kelihatan kehitaman, kebiruan, itu jangan dipaksakan lagi. Kompertensi. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir, ini dok, terkait hemorrolis, penatalkanannya untuk rukter yurkan, kemudian operasi peruti, dan rukti juga, mungkin nanti bisa ditambahkan jawabannya, terkait pertanyaan pola hidup, atau gaya hidup. Jadi, kira-kira tipsnya, seperti apa untuk para pasien, terkait pola hidup, yang seharusnya mereka jalani, agar mereka, mungkin yang kita, yang belum menderita, yang tidak menderita hemoroid, terhindar dari hemoroid, atau mungkin pasien-pasien yang sudah menderita hemoroid, entah itu digerak 1, 2, 3, dan 4, itu bisa menjadi lebih baik dengan adanya pola hidup yang disarankan. Silakan, dok, teriksaan terlebih dahulu. Baik, ini pasti jawaban kami akan sama. Karena pasti jawabannya, satu, tinggi serat, supaya BAB-nya mudah dan lancar. Kedua, cukup minum. Kemudian, bergerak, agar peristalti khusus itu menjadi bagus. Keempat, jangan nongkrong lama-lama di WC. Apotekar Ufi sudah sebutkan, jangan bangun pagi, lari ke WC, lalu buka Instagram, lihat, cek-cek IG, nggak sadar, udah saja nongkrong di WC. Kalau pola buang airnya atau rasa buang airnya tidak muncul hari itu, tidak usah dipaksakan. Orang buang air sampai 3 hari, itu masih normal. Cuma, banyak di kita tertanggung di kepala, BAB itu harus setiap hari. Saya kalau belum pengen, saya nggak ke WC. Alhamdulillah, tadi pagi sih bisa. Mungkin karena saya mulai, saya mau presentasi bareng guru saya, Pak Tuti, jadi kelihatannya lebih lancar. Maaf, Pak Tuti. Terima kasih. Silahkan Pak Tuti untuk menambahkan, Pak. Terima kasih. Sebetulnya sudah disampaikan semuanya oleh Dr. Irsan. Mungkin tadi, tadi saya sekilas ada lihat pertanyaan yang tanya tentang urusannya dengan buang air ini soalnya ya, jadi mungkin bisa jadi orang yang buang airnya susah, kemudian dia hemoruit, kemudian dia menggunakan obat-obat untuk membantu buang air besar. Ya, mungkin Dr. Irsan nanti bisa menambahkan, karena ini, kebetulan saya ikut tim iklan di Badan POM, sampai banget deh lihat produk-produk yang mendorong orang untuk menggunakan produk membantu buang air besar. Jadi, sebetulnya tidak baik untuk menjadikan itu kebiasaan, karena seperti tadi disampaikan, tiap orang itu beda-beda. Biarkan saja selama itu tidak menjadi masalah gitu ya. Takutnya orang awam akan melihat, oh, semua orang harus setiap hari buang air besar. Jadi, ini obat dikonsumsi terus-menerus ya. Karena menjawab, tadi pertanyaannya sempat saya intip, yang saya pikir penting, jadi saya ingin sampaikan di sini adalah, jangan mengkonsumsi obat-obat yang membantu, obat loh ya, yang membantu kita buang air besar. kecuali dokter menyuruhnya. Ya, atau kecuali kita tahu banget bahwa ini karena sesuatu yang, tadi, salah kalau tadi ketemu saya jadi buang air besar. Mungkin ini, kita memotong lain, kalau jadi susah gitu ya. Jadi, yakin banget bahwa dia memang memerlukan itu. Jangan jadikan kebiasaan, karena mungkin nanti dokter Issam bisa menceritakan apa yang terjadi pada saluran cerna kita, kalau kita terus menggunakan obat tersebut. Jangan main-main loh, itu sesuatu yang berbahaya. Ya, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Tolong nanti dokter Issam, mumpung ada yang tanya, kita jelaskan saja. Karena pasien mungkin akan bertanya pada apoteker ya, di apotek. Jadi, tolong dibuat mereka itu paham bahwa tidak baik mengkonsumsi obat-obat yang membantu buang air besar secara terus-menerus. Yang lain-lain saya rasa tidak ada. Mungkin tadi sudah saya sampaikan, ikuti cara pakai, ikuti dosis, dan selalu mengevaluasi hasilnya. Karena ini obat bebas ya. Jadi, pasien harus mengevaluasi sendiri. Oke, jadi pahami itu. Terima kasih. Dokter Irsan, tolong dokter Irsan boleh ceritakan yang tadi. Silahkan dokter Irsan. Baik, baik. Mohon izin saya kembali ke saya. Jadi, pertama, maaf tadi saya bilang, pagi lancar karena saya stres mau sepanggung sama profusi hari ini. Jadi, kita tahu kan, faktor psikis itu akan mempengaruhi khusus kita itu contohnya. Nah, tadi benar sekali yang disampaikan profusi. Banyak mitos di masyarakat bahwa orang harus BAB setiap hari. Kalau stresnya nggak keluar, itu jadi racun. Sehingga sempat ada terapi kolon cleansing, pembersihan kolon. Padahal kolon itu kalau dibersihkan, ya kotor lagi. jadi mitos itu mungkin harus diperbaiki bahwa setiap hari harus BAB, sehingga kalau perlu harus minum obat. Nah, ya, mengenai pertanyaan, boleh nggak minum obat pencahar jangka panjang? Ada studi yang pernah dilakukan pada orang-orang yang minum pencahar selama satu tahun, bisa kodil. Apa ya? Dukolak, ya. Dua kali sehari. Apa hasilnya? Terlihat bahwa house tray, jadi garis-garis di usus itu menjadi berkurang. Jadi, jadi licin ususnya. Jadi, dikatakan bahwa ada gangguan pertarafan hari itu. Jadi, memang itu tidak baik. Jadi, anggapan bahwa harus BAB tiap hari, kalau perlu didorong dengan obat, itu mungkin harus dibantu, disampaikan ke masyarakat, bahwa itu salah. Dan, sayangnya, ini dimanfaatkan banyak oleh produk-produk pencahar agar obatnya laku. Terima kasih, Prof. Tuti. Terima kasih, Dr. Irsan. Terima kasih, Dr. Irsan. Terakhir, Kompetik Terurki. Terima kasih. Sebenarnya, intinya sama seperti Dr. Irsan dan Prof. Tuti. Jadi, memang untuk terapi hemoroid ini adalah pencegahan itu adalah memang terapi yang terbaik, dari modifikasi gaya hidup. Kemudian, karena mungkin handphone itu merupakan kebutuhan primer saat ini, jadi memang dia kebiasaan untuk defekasi, itu juga harus diperbaiki. Jadi, harus defekasi kurang lebih jangan terlalu lama, kurang lebih 3-5 menit. Kemudian, tidak menggunakan handphone seluler untuk menghindari juga memperburuk hemoroidnya. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dr. Irsan. Terima kasih, Dr. Irsan. penyanyakan yang disampaikan oleh para peserta untuk semua narasumber. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber pada kesempatan kali ini. Pak Dr. Irsan, terima kasih, Dr. Irsan. Prof. Tuti. Terima kasih. Prof. Tuti dan apotekar Rufi. Terima kasih. Semoga ilmu yang disampaikan pada kesempatan kali ini benar-benar berdaya guna dan dapat meningkatkan wawasan kita semua, khususnya terkait penyakit hemoroid dan penata laksanaannya. Terima kasih juga. Terima kasih. Ibu moderator. Senang lihat Prof. Tuti, awet muda. Terima kasih. Senang lihat semua rame-rame di sini sehat terus ya. Amin. Amin. Iya, terima kasih semua. Pagi-pagi makan ketupat dibawa jauh dari Juru-Juru. Ayo kita terapkan pola hidup sehat supaya menjadi masyarakat Indonesia yang unggul, sehat, dan maju. Burung irian, burung cenderawasi hingga di pohon kayu. Cukup sekian dan terima kasih. Matunuhun, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Jika telah disalurkan, klaim SKP dengan klik tombol klaim SKP. Sejawat apotekar yang berbahagia, dengan berakhirnya seminar online kita yang ke-52, kami seluruh jejaran panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, apabila dalam penyelenggaraannya masih terdapat kekurangan. Salam sehat selalu, jaga keluarga Anda, tetap beraktifitas, jangan lupa bahagia, dan sampai berjumpa di seminar online berikutnya. Kegiatan terselenggara didukung penuh oleh Terima kasih telah menonton!